Hanya karena uang 50 ribu Demokrasi abal-abal Praktik politik uang yang mencederai demokrasi marak di pemilu legislatif Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD sudah digelar Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan pemilu tercium maraknya sejumlah pelanggaran Badan pengawas pemilu atau bawaslu menerima lebih dari 3.500 laporan pelanggaran Terdiri atas pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik Yang paling marak adalah politik uang Jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat JPPR menyimpulkan Praktik politik uang di pemilu 2014 lebih terang-terangan dibandingkan pemilu 2009 Modusnya makin beragam dan canggih JPPR menemukan ada oknum penyelenggara pemilu di tingkat bawah Yang memberikan kartu asuransi saat membagi surat undangan pencoblosan Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat Praktik politik uang dilakukan hampir semua partai politik Dari pemantauan di 15 provinsi ditemukan beragam modus Dari serangan fajar, perjanjian di atas metrai Merekrut pemilih alam multi-level marketing dengan iming-iming duit Memberian door price, hingga hitanan masal dan pengobatan gratis Mengapa pelanggaran pemilu termasuk praktik politik uang marak? Demokrasi, amal, amal! Tehatlan sekali ini mengangkat topik maraknya politik uang Telah hadir Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Dan Abdullah Dahlan, Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW Dan hadir pula Don Bosko Selamun, Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel Serta Burhanuddin Muftadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines Bang Don, dulu saya merasa tidak pernah kelihatan di gambar televisi itu orang memberikan uang Tetapi sekarang di pemilu legislatif kemarin Bukan cuma uang, tapi door price Ya itu dia, ada di media televisi, ada di media cetak, ada di media online Dan semua ini dari cerita terbuka Dan itu kalau lihat, kan ada yang bilang ini masif ya Itu sebetulnya itu terjadi di depan hidung kita semua Terjadi di depan mata kita semua Terjadi di depan mata aparat dan hidung aparat Jadi ini sangat-sangat terbuka Dan kalau kita lihat itu, lalu kemudian ketika banyak media mengatakan itu masif Saya sendiri tidak tahu Mas Burhan akan berpikir apa Apakah lihat pemilu kali ini masih bisa Ya saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa ini jelek Tentu ada baiknya, tapi intinya adalah kotoran-kotorannya sudah terungkap ke depan Sebetulnya dan kita menunggu penyelesaiannya Mas Burhan, masif kata Bang Don Ya tentu ukuran masif ini perlu kita kuantifikasi secara lebih jelas Dan pertama kita punya problem soal manipulatik dari sisi definisi operasional Yang kedua dari sisi kuantifikasi Kalau dari sisi definisi operasional kita harus membedakan antara manipulatik dengan ongkos politik Atau politik finansi Karena ongkos politik ini sah, itu legal Karena bagaimanapun partai atau calon butuh dana politik Untuk komunikasi, untuk hubungan konstituensi, untuk sosialisasi Tapi bagaimana Anda membandingkan antara pemilu sekarang dengan pemilu sebelumnya? Nah karena itu Untuk urusan yang Ya karena itu yang kedua Masuk pada urusan kuantifikasi Ini bukan persoalan yang mudah Karena manipulatik secara legal itu tidak boleh Jadi kalau ada yang melakukan manipulatik Itu praktis akan ditangkap gitu ya Idealnya, normatifnya seperti itu Meskipun praktiknya belum tentu demikian Yang kedua Karena ini masuk wilayah yang salah normatif dianggap salah Karena itu Kalau dikuantifikasi melalui survei Selalu ada gap Karena survei itu menggali Berdasarkan kejujuran responden Kalau respondenya itu tidak menjawab dengan jujur Itu akan miss disitu Nah karena itu Harus ada penggalian di sisi lain Nah seberapa masif Setidaknya kalau didasarkan survei 41% menganggap manipulatik wajar Itu survei dari indikator politik Itu tidak besar Jadi hampir separuh Jadi betul-betul permisif sebenarnya orang Permisif Tapi kita lihat data dari Bawaslu Sejauh pengamatan Bawaslu sekarang ini Bawaslu kalau mengatakan update itu kan Setiap hari kita update ya Karena Bawaslu ini sudah hadir di seluruh wilayah provinsi Sampai tingkat desa dan kelurahan Nah update kami terakhir itu jumlah pelanggarannya Itu 3.507 Kalau tidak salah itu ya Sekitar begitu Nah diantaranya itu paling banyak adalah pelanggaran administrasi Ada pelanggaran pidana kurang lebih 200 sekian Nah kalau pelanggaran administrasi ini Praktis kita bisa tangani cepat Karena kita memberikan rekomendasi kepada KPU Dan dalam undang-undang dikatakan KPU wajib mengikuti rekomendasi Pelanggaran pidana kalau tidak salah ada 209 kasus Itu macam-macam ada manipulitik Ada apa namanya Bisa dirinci kira-kira yang paling banyak Di dalam pelanggaran pidana itu apa sekarang Ya manipulitik Itu tadi karena kita mesti menerjemahkan secara benar Definisi operasional daripada manipulitik dan kos politik Tapi bagi bagi Pak Osmali Kalau misalnya anggaran itu tidak wajar Apalagi kan partai ini kan punya kewajiban Memasukkan laporan dana kampanye Kita lihat kalau itu tersampaikan dalam sebuah laporan Dan kita lihat praktiknya misalnya tidak wajar Ya itu indikasi manipulitik Yang tidak bisa kemudian partai atau caleg mengklaim ini adalah Kos politik yang kami butuhkan dalam rangka Panggung-panggung politik gitu kan ICW yang sebenarnya kalau tidak salah punya data lebih rinci Tentang pemberian uang, pemberian barang, pemberian jasa Penggunaan fasilitas negara ya Mas Abulaya Ya kami melakukan pembatau di 15 provinsi Kaitan menyambung dari Sebenarnya mengkonfirmasi Apa yang dikatakan Pak Don tadi Praktik politik uang juga Ada tren meningkat Bukan ada tren Ini cenderung meningkat Ada cenderungan meningkat ya Setidaknya ada beberapa proses pemilu yang terakhir 2009 mungkin ada Tapi kejadiannya tidak terlalu vulgar Seperti pemilu 2014 Ini relatif praktik yang terbuka Sehingga kita mentahkan Ada tiga karakter pelanggaran yang kami temukan Kaitan dengan pelaksanaan kampanye kemarin Satu larangan-larangan yang dilanggar dalam kampanye Pemberian uang Penggunaan fasilitas pemerintah Tempat ibadah dan pendidikan Serta pelibatan birokrasi Sebagai instrumen pemenangan Ini juga kami temukan Nah karakter pertama Soal politik uang Atau pemberian uang Larangan pemberian uang Ini bisa kemudian dikategorikan Soal money politik Atau lebih pada kerangka teori Nanti Mas Burhan akan menjelaskan Soal food buying semacam ini Soal money politik Pola dan praktek Serta modus juga berkembang Money politik Tidak hanya dalam bentuk konvensional Pemberian uang secara langsung Itu ada juga Tapi dominan sekarang Variasi modusnya Pemberian uang Apa barang Mulai dari pakaian Sembako Atau kemudian juga ada yang tadi Kami petakan ada Politik uang Prabayar dan paskabayar Prabayar Sudah seperti Bayar pulsa telepon Jadi modifikasi Aktor melakukan Juga dilakukan Dalam praktek ini Prabayar sebelum Pelaksanaan pencoblosan Dilakukan Kalau paskabayar Saya tidak mengerti Bagaimana orang membuktikan Bahwa Persis Ini Kalau di pilkada dulu Ada model Paskabayarnya itu Mereka Memilih Pilihan Kemudian difoto Kemudian ditransaksikan Kalau sekarang Karena itu dilarang Bawa alat komunikasi Nah modelnya Ada yang memang DP di awal Jadi Malam pencoblosan Ada 30 ribu Dulu diberikan Kemudian Nanti Setelah pencoblosan Baru melihat Angka perolehan Baru diberikan Nah ini juga Ada model paskabayar Tetap ada modus paskabayar Yang dilakukan Yang terjadi di Jakarta Yang kita temukan Kalau Berdasarkan temuan Sementara saya Di Jawa Tengah Itu ada Istilahnya Namanya Anemer Anemer ini Itu orang Yang terlembaga Karena mereka Bekerja Berdasarkan Pada pesanan suara Jadi mereka Bekerja Tidak hanya Didasarkan Pada satu partai tertentu Tapi siapapun Yang mau Memastikan Untuk mendapatkan Dukungan sekian ribu Di daerah tertentu Bayar ke mereka Nah mereka Aparatnya itu Tanda kutip ya Petugasnya itu Mantan lurah Mantan RT Ini korlap gitu ya Mereka yang langsung Memastarkan Jadi penguasaan teritori Atau broker Mereka pastikan Food broker Food broker Pardon Hebat loh Sudah ada paskabayar Ada food broker Soal terminologi tadi ya Saya pikir mungkin Kita sederhanakan aja Kalau dia mau beli suara Ini kan manipulitif Kalau dia biaya politik Untuk ini Kan dia datang sosialisasi Dia kasih tau programnya Itu jelas Kembedaannya Dan sekarang Terus itu marak Karena kemudian orang Beli suara Makanya tadi ada Kontraktornya itu Ada kontraktor Ada orang yang dibayar Untuk itu gitu Lalu kemudian Yang jadi Soal sebenarnya kan Saya tadi bilang Ini ada di depan hidung kita ini Semuanya Dan kita tidak lihat Aparat misalnya Menangkap seketika Gitu misalnya Saya tidak tahu Ketentuan hukumnya Lalu kemudian Kita tidak lihat Misalnya Pan Waslu disitu Bergerak Seperti apa Apakah dia memang Harus Ambil langkah disitu Atau menunggu laporan Sampai ke Pak Muhammad Kita tidak tahu Tetapi intinya adalah Bahwa Betul Kali ini Mungkin benar Istilah Mas Muran Brutal Walaupun saya tidak Bisa mengatakan Bapak Yud Tidak boleh Mempercaya hasil Pilihan Hasilnya tetap Kita ini Tetap kita percaya Tetapi Prosesnya Banyak hal seperti ini Terjadi Begini Saya mau merespon Bapak Andun Politik Guang itu Sudah difonis oleh Undang-Undang sebagai Delik pidana Dia ekslusif disebut Sebagai bagian Atau Pasal delik pidana Nah delik pidana ini Bukan hanya Pan Was yang bisa Mengsekusi Disitu ada Forum Sentra Gakumdu Yang melibatkan Tiga institusi Pan Waslu Penyedik kepolisian Dan penuntut kejaksaan Kalau misalnya Pan Was mengatakan Ini terpenuh unsur Sebagai Manipolitik Tapi kemudian Penyedik dan kejaksaan Mengatakan Berpendapat lain Maka itu tidak jadi Tidak jadi Taralah seperti kata Bang Don Itu regulasi kita Jadi memang regulasi kita Tidak memberikan Kewenangan optimal Kepada Bapak Waslu Untuk bisa melakukan Justifikasi Lalu kemudian Mengambil action Seperti tadi Misalnya Kalau di kampanye Kemudian ada yang Memberikan Membagikan uang Misalnya di kampanye Kita menemukan orang Yang melakukan saweran Kita pastikan itu manipolitik Kita tidak bisa langsung menangkap Apa yang kemudian Itu harus melibatkan Kepolisian Nah itulah undang-undang Seperti itu Beda dengan pelanggaran Administrasi Kalau pelanggaran Administrasi Kalau misalnya Ada peserta pemilu Yang berkampanye Di luar jadwal Atau misalnya Terjadi sengketa Mengenai tempat Kampanye Bahwa Lu dalam undang-undang Bisa menyetop Proses itu Kampanye itu dihentikan Lalu kemudian diproses Sebagai pelanggaran Administrasi Kalau politik Pedana politik Tidak boleh seperti itu Ada proses Tidak sederhana Jadi kembali ke pada regulasi Justru itu yang kita katakan Manipolitik Ini adalah praktek Korupsi politik Pada ranah terkecil Yang bisa kita lihat Kalau biasanya kita melihat Swap antara Ketika terjadi di parlemen Ketika parlemen Menentukan pilihan-pilihan Politik Dalam menentukan kebijakan Nah ini terjadi Pada level yang terkecil Dalam penentuan pilihan politik Nah ini yang kita katakan Kaitan antara Sebenarnya Momentum pemilu Dan irisan Kaitan dengan kasus korupsi Manipolitik adalah bagian Sebenarnya membangun relasi Koruptif yang terjadi Ini yang tergambar Nah tadi dari pola ya Saya kira berkembang Peserta pemilu Faham betul Bagaimana mensiasati Kerangka aturan Ditambah Dengan konteks regulasi sendiri Yang memang Tidak memberikan Ruang untuk Menjamin Adanya kepastian Atas penggaraan yang terjadi Calaknya paham Masyarakatnya juga paham Kita tahu sama tahu Dan itu terjadi Di depan mata kita Lalu kemudian Kita hanya bisa begini Lehat Rens akan kembali Kepada Anda Sesaat lagi Terima kasih